Saya korban pembantaian sadis 23 tahun lalu. Pelaku belum tertangkap sampai hari ini. Bahkan kepolisian Tokyo masih tugaskan 40 personil untuk tangkap pelaku. Saya Mikio Miyazawa, begini kronologi kematian saya. Polisi Tokyo bilang pelaku masuk rumah saya lewat jendela kecil. Awalnya pelaku cabut nyawa saya saat sedang bekerja. Kemudian dia hilangkan nyawa anak saya, Rei, dengan dicekik. Lalu dia ke lantai atas dan bertemu istri saya, Yasuko. Dia dan anak perempuan saya sempat berlari. Sayangnya dia tertangkap dan dihajar hingga tewas oleh dua pembunuh lainnya. Pelaku sempat meninggalkan jejak sepatu di dalam rumah. 246 ribu polisi, detektif, dan ahli forensik dikerahkan buat tangkap pelaku. Pemerintah sampai buat saimbara bakal kasih uang 2 miliar bagi yang bisa menangkap mereka. Kepolisian Tokyo masih tugaskan 40 personil sampai sekarang. 23 tahun sudah berlalu, namun mereka masih menjadi buronan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!